Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ini, part 1 at Sungai Lestari, kita akan lengkapi kalimat yang kosong ini. Kemudian kita masuk ke pilihan gandanya di alaman 188 dan juga alaman 189 di buku paket bahasa Inggris, English for Nusantara untuk SMPM test kelas 8, semester 2, kurikulum Merdeka. Langsung saja kita jawab yang part 1 at Sungai Lestari terlebih dahulu. Kita baca soalnya, Kemudian galang, Mom, what's the name of this riper? Posma, it's Sungai Lestari. Pak Rahman Shah, jawabannya, When I was your age, I often came down to this riper. Kemudian galang, But it does not look very clean. Was the riper this dirty black then? Did you swim in the riper? Pak Rahman Shah, jawabannya, I did the riper was quiet clean back then. Itu jawabannya, Kemudian lanjut lagi, Galang, Were there many children in the riper? Pak Rahman Shah, Jawabannya, A lot of kids swamp and play in the riper. Itu jawabannya, Galang, How did it become so dirty like this? Did people throw their trash into this riper? Bu Posma, Well, that is one of the cause. People also, Jawabannya, Started to use a lot of plastic, And plastic does not decay easily. Lanjut lagi, Pak Rahman Shah, Jawabannya, Plastic trash began to litter a lot of flesh. It made this riper dirty. Itu jawabannya. Kemudian, Bu Posma, Jawabannya, The plastic trash also cause many other problems, Like the loot in a nerby town a couple of days ago. Nah, itulah jawabannya, Silahkan kalian salin untuk melengkapi kalimat yang kosong ini. Lanjut lagi, Kita ke pilihan ganda atau ke bagian yang C. Read the dialogue, Choose the correct answer. Nomor 1, When did para mansa like to come down to sungai Lestari? When he, Jawabannya, Yang A, Was a small boy. Lanjut lagi, Nomor 2, Who used to swim in sungai Lestari? It was Galang. Jawabannya, Galang's father. Lanjut lagi, Nomor 3, Why were there a lot of children swimming in the riper? Jawabannya, Yang C, The riper was clean. Nomor 4, What happened to the riper? Jawabannya, Yang A, It became dirty. Lanjut lagi, Nomor 5, Why is there a lot of plastic trash in the riper? Because plastic, Jawabannya, Yang C, Does not decay easily. Itu jawabannya, Silahkan kalian salin, Atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Semoga, Jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas, Atau kurang dimengerti, Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Dan sampai jumpa di latihan.